Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat wa afian Nah sebelum kita belajar hari ini Mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih anak-anakku sayang Kalau kau suka hati tepuk tangan Kalau kau suka hati bilang hore Kalau kau suka hati tersenyumlah senyum Mana senyum manisnya? Terima kasih anak-anakku sayang Suka tersenyum manis Hari ini kita akan belajar buku tematik Satu hari tentang peristiwa alam Hari ini kita mulai dulu ya Dari September 1 Tentang peristiwa siang hari dan malam hari Tapi kita mulai dari peristiwa malam hari Yuk tepuk senyum dulu sebelum belajar Tepuk senyum Senyum Saudara toh Paling mudah Adalah Senyum Nah tetap semangat belajar di rumah ya Yuk kita belajar tentang peristiwa malam hari Peristiwa malam hari Peristiwa malam hari Bagaimana ya suasana pada malam hari? Benda langit apa saja yang bisa kita lihat pada malam hari? Suasana di malam hari Langit tampak gelap Kita bisa melihat bulan, bintan yang berkelip di malam hari Bagaimana ya udara di malam hari? Tentunya udara terasa sejuk Kegiatan apa saja ya yang dilakukan pada malam hari? Mari kita sebutkan bersama-sama Sholat Sholat apa yang dilakukan di malam hari? Yaitu Sholat maghrib Dan sholat isa Jangan lupa ya Untuk selalu mengerjakan sholat lima waktu Yang kedua Makan malam bersama keluarga Makan bersama keluarga Seperti ayah Bunda Kakak Adik Jangan lupa ya Sebelum makan Cuci tangan Dan berdoa sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim 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 Barikana Limah Inalrahim Sentana Wakinah Ashab Africanirrahim Kegiatan di malam hari selanjutnya Adalah Belajar Dengan rajin belajar Ilmu kita akan semakin bertambah Dan kita tambah pintar Kegiatan berikutnya Tidur malam Tidur malam dilaksanakan maksimal pukul 9 malam Mengapa kita tidak boleh terlalu larut malam tidurnya Agar kita bisa bangun lebih pagi untuk menunaikan shalat subuh Apa yang anak-anak lakukan pada malam hari? Coba sebutkan Jangan lupa ya Untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua Dan wabah COVID-19 segera berlalu Amin, amin, ya roba alamin Jangan lupa ya Sering cuci tangan pakai sabun Jaga kesehatan selalu ya nak Anak-anak Mari kita mengerjakan latihan Di buku tematik 1H Subtema 1 Halaman 3 dan 6 Selamat belajar ya Nah, anak-anakku Kita sudah mengenal tentang Peristiwa malam hari Dan kegiatan yang dilakukan di malam hari Nah, bunda punya tepuk malam hari Ikuti ya Tepuk malam hari Udara Terasa sejuk Ada bulan Ada bintang Langit Tampak gelap Bisa kan tepuk malam harinya Tadi bunda sudah menyampaikan tentang kegiatan yang dilakukan di malam hari Salah satunya yaitu tidur di malam hari Ini bunda mau menyampaikan Bintang masih penting Yaitu tentang pentingnya Menggosok gigi sebelum tidur Nah, mengapa kita harus menggosok gigi sebelum tidur? Agar gigi kita itu selalu bersih dan terbebas dari hukuman Sehingga tidur kita itu tidak merupakan Dan kita tidak mengalami sakit gigi Nah, mulai namping malam Dan seterusnya Anak-anakku harus tetap rajin menggosok gigi ya Anak-anakku Mari kita membaca yang dalam bersama-sama Alhamdulillah Terima kasih, anak-anakku Tetap semangat belajar ya Dima, ditelajar Semua anak itu hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!